Sanpeeng Tai Jilid 4. 13 Sayah Kontra Anak. Suatu hari di awal bulan, langit jernih sejak fajar. Tatkala Cio Kong Wan melihat matahari muncul dan angkasa di ufuk timur mulai terang-benderang, ia memerintahkan para pegawai di rumahnya untuk berbenah, membersihkan segala perabot rumah tangga. Eng Tai mengetahui persiapan pembersihan di rumahnya itu, ia mengira akan diadakan upacara, entah upacara sembahyang apa. Ia tidak mengacuhkan hal itu dalam pikirannya. Tiba saatnya sarapan, Cio Ji menerima perintah majikan tuannya. Cio Kong Wan berkata, beritahu Nona Eng Tai bahwa papa dan mama sedang menantikannya. Ia diharap lekas datang karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengannya. Cio Ji menuruti perintah itu. Cepat ia pergi ke dalam, ke halaman belakang. Di sana ia memperdengarkan suaranya, apakah Nona sudah bangun tidur? Non, Ciu Won besar dan Nyonya besar sedang menanti di ruang dalam. Sesudah berkata demikian, Abdi ini terus masuk ke kamar majikannya. Ketika itu Eng Tai sedang duduk di sisi jendela, matanya memandang jauh keluar. Kala itu, hujan turun rintik-rintik. Ia sedang termenung. Suara Cio Ji membuatnya tersadar dari lamunannya, sehingga ia juga menegaskan, Apa? Papa memanggilku? Benar, Non. Apakah ada upacara sembahyang? Apakah aku harus tukar pakaian? Tanya gadis itu. Ia merasa heran. Entahlah, Non, ujar Cio Ji menjelaskan. Tidak ada upacara apa-apa. Cuan besar hanya mengatakan bahwa Nona sedang ditunggu. Baiklah kata gadis itu, yang terus berpikir, masa bodoh ada urusan apapun, aku keluar begini saja, tak usah tukar pakaian dan ia terus berjalan, mengikuti si Abdi. Ruang tengah tampak bersih dan rapi, meja apu leluhur dilengkapi buah-buahan untuk sembahyang. Di kiri kanan terdapat meja panjang, meja itu kosong, tanpa isi. Di kiri dan kanannya kursi-kursi tampak teratur. Cuan dan Nyonya rumah sedang duduk bersebelahan. Papa, Mama kata Engkai segera memanggil. Cio Kong Wan memandang putrinya. Selamat, anakku katanya. Selamat putrinya heran. Bukankah hari ini adalah hari sembahyang leluhur? Ketanyanya, ada selamatan apakah Kong Wan mengusap janggutnya? Sembahyang ini ada hubungannya dengan selamatan untukmu, nak, jawabnya. Inilah soalnya, akan kuberitahukan padamu. Engkai diam, ia mengawasi papanya sambil memasang telinga. Cio Kong Wan tanpa ayah lagi lantas memberikan keterangannya. Beberapa hari yang lalu, demikian ia mulai, Tiang Sulie Useng bersama Cisutian Lengbo telah datang ke rumah kita. Mereka ternyata sama-sama menjadi perantara Mataisiu untuk mengajukan lamaran bagi anak sulungnya yang bernama Mabun Chai. Papa lihat kedua keluarga itu sederajat, papa setuju sekali. Tetapi papa belum pernah melihat Tuan Mudama itu, maka papa janjikan, setelah berkesempatan melihatnya, barulah keputusan akan diambil. Lewat beberapa hari, Nyonya Lieu Seng telah datang berkunjung ke rumah kita ini, sambung Seng ayah, setelah berhenti sejenak. Ia memberitahukan bahwa Tuan Mudama sudah berada di rumahnya dan karenanya setiap saat kita bisa datang melihat dan menemuinya. Nyonya Lieu juga membawa karya tulis pemuda itu. Setelah membacanya, papa anggap karyanya bagus. Maka papa menyatakan pada Nyonya Lieu bahwa papa akan datang menengok Tuan Mudama. Kembali ayahnya berhenti bicara sejenak, tetapi segera ia meneruskan keterangannya. Kami melihat pemuda itu, ujar ayahnya, melanjutkan. Menurut papa, pemuda itu berparas cakap dan dandanannya rapi. Buat seorang anak lelaki, asal dia rajin belajar, sudah cukup, kelak dia dapat membangun diri. Lainnya adalah soal menanti. Demikianlah, papa telah menerima baik kelamaran keluarga ma itu. Hari ini pihak sana akan menyampaikan emas kawin, maka dari itu sekarang papa menyiapkan sembah yang bagi leluar kita untuk merestui pernikahan ini. Eng tai, kau telah menjadi anggota, keluarga ma-keluarga ma itu berpangkat tai siu, itu sudah cukup. Tanda petik. Eng tai berdiri di sisi ayahnya. Mendengar keterangan ayahnya itu, ia terkesima. Ia berdiri terpaku, tubuhnya seakan-akan tertikam beberapa golok tajam. Wajahnya, dari merah menjadi pucat pasi. Walaupun demikian, ia berhati keras dan kuat. Maka juga, sebelum ayahnya selesai bicara, ia memotong. Pa, ini adalah urusan hidupku seumur hidup, mengapa papa tidak terlebih dulu memberi toaku? Ma, mama juga tahu tabiatku, mengapa mama juga mendusteku? Gadis yang biasa berbakti dan lemah lembut itu, mendadak berubah tingkahnya, ia berani bicara sedemikian rupa pada ayah dan ibunya. Teng si tercengang mengawasi putrinya. Akan tetapi ia masih bisa membatasi diri. Katanya sabar, sebenarnya mama mau memberitahukan kau, nak, juga di saat sepulangnya mama dan papa dari rumah keluar gali. Namun ketika Lohsi datang dan bicara denganmu, dia memujimu sebagai seorang anak yang baik. Katanya pula, meskipun tuan muda mama masih sekolah sekarang, dalam hal kepandayan dia mungkin tidak sama denganmu. Malah, dia menerangkan juga tentang kau, anakku, mungkin kau tidak sedih atau tidak suka. Ia mengatakan agar lamaran diterima dulu, barulah kau diberitahu. Dengan demikian, tidak akan terjadi penolakan. Mama setuju walau mulanya ragu-ragu. Lagi pula, kalau keluarga Ma ini kita tolak, di mana ada keluarga Ma yang kedua seperti ini? Karena hanya soal beberapa hari, terpaksalah kami membohongimu. Keluarga Ma itu kaya raya, hartawan pertama di kota ini. Kau tahu, calon mertuamu itu berpangkat Tai Siu, pangkatnya jauh lebih tinggi dari pangkat dulu. Maka itu mama pikir, kau tentu setuju. Tanda petik. Eng Tai menjadi sangat bingung, terutama tak tahu alasan apa yang bisa ia ajukan untuk menyatakan penolakannya. Ia tak dapat membuka rahasia hatinya. Hingga akhirnya, ia berkata, Urusan jodoh ini, aku tidak setuju, seribu kali tidak setuju, selaksa kali tidak setuju. Setelah berkata demikian, Eng Tai berdiri tegak, kedua tangannya dan sepuluh jarinya terlipat menjadi satu, dan diletakkan di depan dadanya. Ia mengawasi ayah bundanya. Wajahnya Cokong Wan, ayahnya, mendadak berubah menjadi merah. Kau kira ini urusan apa sehingga kau tidak setuju, katanya. Kenapa mesti menyebut-nyebut seribu dan selaksa kali tidak setuju? Bukankah cukup dengan mengatakan saja, satu kali tidak setuju? Mari papa tanya kau, apakah pangkat Tai Siu itu kecil? Kekayaan keluarga ma, di sekitar sini, adalah yang paling tersohor, apakah itu masih kurang juga? Mengenali tuan muda ma, dia sekarang memang sedang sekolah. Siapa tahu kalau kemudian hari dia juga akan berpangkat, pangkat yang lebih tinggi dari ini. Apakah kau tidak memikirkan hari kemudianmu, hari keberuntunganmu? Gadis itu tertawa terbahak-bahak tak kalah mendengar papanya berulang kali menyebut-nyebut keluarga ma sebagai keluarga hartawan besar dan berpangkat tinggi. Tanpa terasa ia tertawa. Cio Kong Wan heran. Dia menatap putrinya itu. Kenapa kau tertawa tanyanya? Kau tertawakan. Siapa? Apakah kau kira bohong? Aku tidak mengatakan papa dan mama mendustaiku, kata gadis itu kemudian. Papa dan mama memang sangat menyayangiku, akan tetapi sekarang ternyata, itu berlebihan. Pa, ma, aku hendak bertanya, papa dan mama masih menyayangi aku atau tidak? Tengsi, yang sedari tadi diam saja, mengangguk. Sayang tidak sayang, untuk apa kau tanyakan lagi? Katanya, papa dan mama ini tidak punya anak lain lagi. Papa dan mama, seumur hidup hanya punya kau seorang, dan untukmu. Tanda petik. Kong Wan, Seng Ayah, turut berkata. Ketika tiga tahun yang lalu papa izinkan kamu menyamar sebagai lelaki sekolah ke Heng Chiu, itu karena papa menyayangimu. Papa sudah tua, kau berada jauh di lain kota, papa senantiasa memikirkan kesehatanmu, sampai-sampai duduk dan tidur pun tidak tenang. Kau sekarang sudah ada di rumah, betapa girangnya papa dan mama. Baiklah, pa, kata gadis itu. Sekarang aku ingin bicara terus terang. Dulu dalam perjalanan ke Heng Chiu, di tengah jalan aku bertemu dengan Yosan Pek, pemuda yang usianya lebih tua setahun dari aku. Dia terpelajar dan sopan santun. Dia tahu aku adalah seorang gadis tetapi dia sedikitpun dia tidak berniat jahat, malahan kami berdua sudah mengangkat sumpah menjadi saudara angkat. Selama tiga tahun, setelah mempelajari dirinya aku mengetahui sifatnya. Selama belajar, dia sangat banyak membantuku. Ketika aku pulang, dia mengantarku sampai sejauh 18 li. Tatkala kami berpisah, ku berikan dia teka teki, namun dia tak dapat menebaknya. Karena itu, aku percaya bahwa dia adalah orang jujur. Kemudian padanya ku beritahukan, bahwa aku mempunyai seorang saudara perempuan bernama Kiyomoi, yang belum menikah. Aku ingin dia menikah dengan adik itu. Ku katakan bahwa Kiyomoi, segala galanya, sama denganku. Niosan Pek percaya perkataanku, dia girang sekali. Pada istri guru Hoshi, aku telah membuka rahasia dan padanya ku titipkan kupu-kupu Kemala sebagai tanda metu dan sekalian minta ia menjadi perantara. Ia sangat setuju dan bersedia membantuku. Demikianlah duduk persoalannya. Ku kira, tidak lama lagi, Niosan Pek akan datang kemari. Sekarang, Papa dan Mama, aku mohon pertimbangan. Tanda petik. Gadis itu bercerita panjang lebar, ayah dan ibunya mendengarkan saja. Setelah putrinya itu selesai bicara, Seng Ayah berjinkrak. Kau gila teriaknya. Tiga tahun kah sekolah, kau perempuan tetapi kau tak tahu bahwa dirimu perempuan, sungguh kau sangat jujur. Dan, di saat berpisahan, seorang perempuan menyerahkan adiknya. Benar-benar gila. Tidak, Pa, aku tidak gila kata Eng Tai. Lalu, bagaimana dengan Kiyomui-Kiyomui adalah Eng Tai? Karena perbuatanmu ini, bagaimana sekarang dengan Papa dan Mama tanya ayahnya? Saking kusarnya, tubuh orang tua ini gemetar. Ia berpegangan pada jendela. Bukankah sekarang aku telah minta izin Papa dan Mama kata putrinya? Kamu meminta izin Papa dan Mama? Bagus kata ayahnya. Bagus, tapi aku tidak mengizinkan kamu menikah dengan Nyo San Pek. Satu kali tidak mengizinkan, seribu kali juga tidak. Beda dari biasanya, sebagai anak Eng Tai sangat penurut. Akan tetapi kali ini, sifatnya berubah garang sekali. Tampak dia tidak takut sama sekali. Ia hendak bicara, tetapi ibunya segera maju mencegah. Teng Si melihat gelagat tidak baik, sambil memegangi tangan putrinya, ia berkata, Nak, kau tahu aturan atau tidak? Kau sedang bicara dengan Papamu. Mengapa? Sikapmu begini keras? Aku tidak bersikap keras, ma, kata putrinya. Papa bertanya, aku menjawab. Apa salahnya? Memangnya tidak boleh. Bukan itu masalahnya, kata ibunya. Mama mau tanya kau. Sekarang tentang lamaran keluarga ma. Bagaimana kita harus menjawabnya? Amas kawin akan segera tiba. Bagaimana kita menyembutnya? Nak, kau jangan bersikeras tidak keruan. Tanda petik. Eng Tai melepaskan diri dari pelukan ibunya. Itu bukan masalah katanya dengan keras. Suruh orang mencegah di tengah jalan, Katakan bahwa keluarga Chiok tidak dapat menerimanya. Suruh dia bawa pulang. Kau dengar teriak Kong Wan. Tangannya pun menuding anak gadisnya. Ia menambahkan, kau dengar, apa kata anak ini? Dia sudah gila. Aku tidak gila, Pa. Sedikit pun tidak, kata Eng Tai. Ya, emas kawin itu harus ditolak, dikirim pulang. Ah, apa maksud perkataan anak ini? Kata Kong Wan bingung. Ia terus menjatuhkan diri, duduk di kursinya. Sudahlah, kau kembali dulu ke kamarmu, kata Teng Si. Di sini. Tanda petik. Ia menolak tubuh putrinya, disuruhnya gadis itu mengundurkan diri. Gadis itu tidak mempedulikan ibunya, malah ia berkata, di sini ada banyak orang, biar kita bicara supaya semua pun tahu. Ini lebih baik lagi. Aku justru ingin supaya semua orang mendengar dengan jelas. Tubuh Kong Wan bergetar, tangannya menunjuk ke atas, ke langit. Tidak. Tidak serunya. Tetapi, ia tidak melanjutkannya. Ketika itu langit mendung, hujan pun turun, angin menyusul. Teng Si menggapai. Kalian kemari katanya, kalian ajak nonamu ke kamar. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan. Lain kali saja. Tanda petik. Kata-kata majikan itu ditaati, maka para abdinya lantas memujuk Eng Tai. Melihat kepergian ibunya, Eng Tai berkata seorang diri, aku pun tidak mau bertengkar dengan mama dan papa, maka aku tidak sudi mengadu mulut lebih lama lagi. Tapi aku telah mengambil keputusan, aku lebih baik mati, aku tak mau menjadi anggota keluarga ma. Selesai berkata demikian, gadis ini lantas berjalan seorang diri kembali ke kamarnya. Gin Sim sudah menanti di bawah tangga, ia menyambut nona majikannya itu dan terus menaiki tangga, masuk kamar. Sayang sekali tidak dari awal kita memperoleh kabar, kata Eng Tai pada apinya, sekarang, walaupun, menolak, sudah terlambat. Tanda petik. Sewaktu berkata demikian, gadis ini berdiri bersandar pada pembaringannya, matanya memandang kosong mengawasi lantai. Sudah terlambat, non, lalu nona hendak terbuat apa tanya Gin Sim. Bukankah telah ku katakan, katanya sengit, walaupun harus mati, aku bukan anggota keluarga ma. Putusanku sudah pasti, itu tak akan berbah. Kalau demikian, nona sebaiknya bersabar dulu, kata Gin Sim. Kita tunggu dua hari ini, sampai tibanya Tuan Nio. Pada saat itu, barulah kita pikirkan lagi. Eng Tai menghela nafas. Andai katapun Tuan Muda Nio datang hari ini, sudah terlambat katanya. Tetapi, non, sebaiknya kita bersabar, kata Gin Sim lagi. Kita tunggu saja tibanya Tuan Nio. Sekarang, aku hendak mencari berita. Sudahlah, tak usah kata Eng Tai. Kita pasrah saja. Mengetahui sikap nona majikannya, Gin Sim diam. Ia mengundurkan diri. Di luar dan di depan rumah suasana ramai, tetapi Eng Tai menganggap seperti tidak ada apa-apa. Ia terus mengunci diri di dalam kamarnya. Hari itu hujan turun, sebentar deras, sebentar berkurang. Di latar, di halaman, terdengar bunyi daun-daun bambu dan cemara yang dipermainkan Seng Bayu. Cuan rumah, Cio Kong Wan, sudah selesai mengatur rumahnya. Tetapi selanjutnya, satu hari itu ia tak melihat putrinya. Bagaimanapun juga, ia menjadi gelisah. Akhirnya ia perintahkan untuk memanggil Gin Sim. Abdi Eng Tai itu segera muncul. Apakah nonamu baik-baik saja tanya si tuan rumah pada abdinya? Gin Sim melihat majikan tua itu duduk di kursi batu dengan wajah muram. Agaknya nona kurang enak badan, sahut abdi ini. Nona terus tidur dengan menutup pintu kamar ia. Kong Wan diam, beberapa lama kemudian barulah ia mengangguk. Kemudian ia melamaikan tangannya. Gin Sim mengerti, ia mengundurkan diri. Majikan itu diam terus, tetapi otaknya bekerja. Malam itu Eng Tai tidak bersantap, tidak juga esok paginya. Kong Wan mengetahui hal itu, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Tidak demikian dengan Teng Si, si ibu kandung. Seng ibu segera pergi melihat putrinya. Eng Tai sedang duduk di bangku, sebelah tangannya ditegakkan di atas meja, sedang bertopang dagu. Di atas meja ada sejilid buku, tetapi buku itu tidak disentuhnya. Ia duduk, tak bergeming walau Teng Si, ibunya, telah melangkah di ambang pintu dan dia berdiri mengawasi putrinya. Eng Tai, akhirnya ibunya berkata, apakah kau sakit? Mama berdiri sekian lama, kau masih tidak tahu mendengar suara ibunya, Eng Tai menoleh. Oh, mama katanya, silahkan duduk. Sudah dua kali kau tidak makan, tidak seharusnya begitu, kata ibunya, yang sangat menyayangi putrinya. Waktu makan, makanlah, kalau ada yang ingin. Dibicarakan, bicaralah. Itu baru caranya gadis remaja, gadis itu berdiri di tepi meja, ia tersenyum. Ya, ada nasi, makan, ada kata-kata, bicara, katanya. Itu memang paling benar. Akan tetapi, ada nasi tak. Dapat dimakan, ada kata-kata tak dapat di ucapkan, itu juga caranya gadis yang dewasa. Tanda petik. Kau bilang kau punya kata-kata tetapi tidak dapat di ucapkan kata ibunya. Itu tidaklah tepat. Suaramu nyaring, di dalam dan di luar, semua orang mendengarnya. Tanda petik. Seandainya semua orang mendengar, apalah artinya bagi ku tanya putrinya. Ini, ah, sudahlah kata ibunya yang tampak kewalahan. Nak, kau harus bisa menenangkan hatimu. Kau harus makan walaupun sedikit. Kemudian, tanda petik. Kemudian tanya putrinya. Ia mendesak. Sudahlah kata Tengsi tertawa. Apa yang bisa menyenangkan hati, hayo, mari kita bicarakan. Dua kali mama menyebutkan, kita tak perlu bicarakan masalah, kata Eng Tai. Memang benar, kecuali masalah itu tidak ada lagi yang patut dibicarakan. Sebenarnya mudah saja untuk menenangkan kegelisahanku. Aku jangan dipandang sebagai orang hukuman. Hanya dengan demikian barulah hatiku tenang. Ma, kita sudah cukup bicara, silakan mama keluar dari kamarku ini. Tengsi terperanjat. Oh, anakku, katanya, hatinya tersentak. Jadi kau tidak menginginkan lagi papa dan mama. Aku tidak bermaksud demikian, kata Eng Tai. Aku hanya mohon agar mama Sudi keluar dari kamarku ini. Tanda petik. Tengsi berdiri, agaknya dia hendak berjalan pergi, tetapi tiba-tiba ia tidak bergerak. Ia menghadap ke putrinya dan terus bertanya, Nak, Mama ingin menjelaskan. Ketika kemarin ini Nyonya Li datang membawa naskah, telah melihat naskah itu dan katanya, karya itu bagus. Naskah itu telah diberikan kepada mama untuk diteruskan kepadamu, supaya kau periksa dan kemudian utarakan pendapatmu. Saat itu mama lihat kau agaknya kurang setuju, maka mama belum serahkan padamu. Naskah itu masih ada padaku, Mama tak berani serahkan padamu. Apa yang ku katakan, demikianlah adanya, kata Eng Tai. Aku bukan sanat atau kenalan pihak ma, bukan juga sahabat sejati, maka dari itu, buat apa aku membaca tulisan orang? Tengsi mengawasi putrinya, ia mengerti gadis itu masih saja mendengkol. Ia menghela nafas. Tak kurang herannya si ibu, anak gadisnya yang lemah lembut, yang biasanya penurut, sekarang menjadi demikian keras sikapnya. Akhirnya Tengsi berkata, baiklah. Kau tahu, mama pernah memberitahukan bahwa kau, anakku, bersifat seperti lelaki, dan menasehatkan agar dalam urusan pernikahanmu nanti, agar berhati-hati. Sejak kau kembali dari Heng Chiu, gerak-gerikmu berubah mirip laki-laki. Karenanya, dalam urusan jodohmu, mama menjadi lebih prihatin. Sekarang muncul lamaran keluarga mama. Mama melihat keluarga itu keluarga berpangkat, lagi pula kaya raya, maka mama pikir, keluarga semacam itu pantas menjalin hubungan keluarga dengan kita. Chuan Mudama juga tidak bercelah. Siapa sangka selama kau di Heng Chiu, kau telah berkenalan dengan Nyo San Pek, bahkan dengan caramu sendiri kau telah jodohkan dia dengan Kyomoi. Ah, sungguh sulit. Tanda petik. Gin Sim berada di tepi jendela mendengar suara majikan tuanya itu, ia ikut bicara. Katanya, keluarga ma itu datang belakangan, bukankah mudah untuk membatalkan urusan lamarannya? Hei, kau mengerti apa tegur sang majikan? Lamaran keluarga ma itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Eng Tai mendengarkan kata-kata ibunya, juga damperatan si ibu pada Gin Sim. Ia tidak menanggapi, tetapi ia berkata pada ibunya, Ma, silakan mama kembali. Tak usah mama bicarakan lagi urusan ini. Teng Si kembali memandang putrinya, suka rasanya untuk bicara lagi, maka ia kembali menghela nafas panjang, lantas berjalan pergi, terus ke depan. Tetapi di ruang tengah ia berhenti. Gin Sim ujarnya memanggil. Seng Abdi segera muncul. Ya, nyonya besar, ada apa tanyanya? Nonamu sedang dongkol, kau layani dia baik-baik, kata Teng Si. Apa yang nonamu kehendaki, segera kau sediakan. Sebentar tengah hari, sewaktu makan siang, kau sediakan segala hal yang diinginkannya, apapun juga. Gin Sim mengangguk. Baik, nyonya, katanya. Teng Si lantas berjalan terus, perlahan-lahan. Hari itu cuacanya terang sekali. Matahari bertengger di tengah-tengah langit. Daun-daun pohon bambu dan cemara, semua terbayang di permukaan bumi. Di bawah pepohonan, nyaman rasanya. Seorang diri yang tai berjalan perlahan-lahan di bawah keteduhan pepohonan itu. Hanya pohon-pohon bambu halus yang selalu menghadangnya. Di belakangnya, tampak Gin Sim mengikuti dari belakang. Menghadapi abdinya itu, gadis itu berkata, pohon-pohon bambu ini berdiri tegak lurus. Walau kau telah menebangnya, mereka tetap saja lurus. Karenanya aku sangat menyukai pohon bambu. Demikian pula manusia, manusia harus lurus seperti pohon bambu, dengan demikian, manusia pun tidak akan menjadi keropos. Kau mengerti atau tidak? Gin Sim menjawab, setelah Nona mengucapkannya sekarang, aku baru maklum. Orang yang bermargama itu tidak bersalah padaku, kata Eng Tai lagi kemudian. Dia boleh turunan bangsawan, dia boleh berpangkat besar, dia boleh berharta. Tetapi aku, aku tidak menghiraukan itu semua. Kalau kini keluargaku menjadi kacau balo itu hanya disebabkan ulahku sendiri. Ya, akulah penyebabnya. Ingat Gin Sim, mulai hari ini kularang kamu menyebut-nyebut nama keluarga ma walau sepatah katapun. Itu pertanda bahwa aku tidak jodoh dengan mereka. Gin Sim memaklumi amarah majikannya itu. Baik non sahutnya sambil mengangguk. Sejak hari itu, Eng Tai menutup pintu halaman belakang rumahnya. Ia tetap berada di belakang. Setiap hari ia hanya berkawan dengan pohon-pohon cemara dan bambunya itu. Dengan demikian, lambat laun ia merasa agak tenang. 14. Pertemuan di Loteng. Teriknya matahari siang di awal musim panas itu sangat menyengat para musafir. Justru saat itulah, Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Nio Sanpek dan Sukiyu tiba di Dusun Ciok, Kampung Halaman Keluarga Ciok. Dari jauh sudah tampak kerumpun pohon bambu yang seakan-akan mengurung sebuah rumah besar berloteng tinggi. Segera majikan dan abdinya itu tiba di depan rumah dan Sanpek menyuruh Sukiyu mengetuk pintu. Mencari siapa tanya seorang tua yang muncul di ambang pintu. Kami dari Hweke, Hendak menemui tuan besar Ciok Kongwan, Ujar Sukiyu memberitahu. Kalian datang tak pada waktunya, Kata orang tua itu, Ciwon besar kami sedang berpergian sejak kemarin. Sanpek menghampiri orang tua itu. Kalau tuan muda Ciok Engtai ada di rumah, Aku ingin bertemu dengannya, Katanya. Mendengar itu, Si orang tua tercengang. Di sini tidak ada tuan muda Ciok, Katanya heran. Itu. Ciwon muda yang dulu sekolah di Hang Chiu, Ujar. Sanpek menjelaskan. Ia pun heran dan, Tidak menyadari kekeliruannya. Aku Nio Sanpek, Dulu selama tiga tahun sekolah bersama Ciwon muda. Tak mungkin dia tak ada di sini. Tanda petik. Orang tua itu tertegun, Dia menatap si anak muda di hadapannya. Oh, Ciwon Nio katanya kemudian. Nyonya besar ada di dalam, Tunggu sebentar saya memberitahukannya. Kalau Nyonya Ciok ada di rumah, Kebetulan, Aku pun hendak menjumpainya, Kata Sanpek. Ia ingat, Si Nyonya. Besar yang dimaksud adalah Ibu Engtai. Si orang tua mencari majikannya yang sedang berada di taman. Ia memberitahu kedatangan tamu bermarga Nio yang ingin menjumpai Tuan Besar, Nona Engtai, Dan juga Seng Nyonya. Tengsi terperanjat. Nio Sanpek datang tanyanya menegaskan. Apakah dia seorang diri? Ia datang bersama seorang abdinya, Nyonya rumah berpikir sejenak. Dia datang dari tempat yang jauh, Sudah seharusnya diterima, Katanya kemudian. Kau ajak dia ke ruang tamu. Pegawai tua itu menurut, Tetapi lebih dulu ia pergi ke kamar Nona majikannya. Di dalam hati ia berkata, Nona sangat baik padaku, Teman sekolahnya datang, Mau tidak mau aku mesti memberitahukannya. Tanda petik. Demikianlah, Sampai di loteng hati bertemu, Ia memanggil, Ginsim. Siapa ya? Ada berita apa? Tanya Ginsim, Yang muncul di jendela. Ada kabar penting. Kabar penting apa? Ada tamu berpakaian biru datang, Ia bermarga Nyo, Oh, Dia datang seru Ginsim tertahan. Tunggu Abdi. Ini pun berlari turun. Dia menyebut dirinya Nyo San Pek, Tanya setelah menghampiri si pegawai tua. Benar, Karena Tuan Besar tidak ada di rumah, Ia minta bertemu dengan Nyonya Besar. Nyonya Besar mengizinkan dia masuk. Ginsim mengangguk pada pegawai tua itu. Terima kasih, Paman. Lekas beritahu Nona. Dan ada kacungnya, Dia itu mau bertemu dengan kau, Ginsim-Ginsim tertawa. Baiklah, Aku hendak menyambut tamu dulu. Dan si, Abdi tua berlari keluar, Sedangkan Ginsim masuk. Bagus. Bagus katanya sambil berjalan cepat. Ketika itu Eng Tai sedang hendak naik ke lotengnya. Mendengar suara Ginsim, Ia berhenti, Bahkan langsung bertanya, Ada apa? Bagus-bagus. Seng Abdi berdiri di depan Nonanya, Dia tertawa. Tadi penjaga pintu mengabarkan, Cuan Nyo datang, Jawabnya. Dia sekarang sedang mengundangnya masuk. Eng Tai diam, Ia menunduk. Non, Bagaimana sekarang? Tanya Ginsim. Ia tak bergurau lagi. Jangan-jangan Mama melarangku menemuinya. Aku. Tanda petik. Ya, Habis bagaimana desak Ginsim. Baiklah, Mari kita ke ruang tamu. Biar ibuku tahu bahwa aku sudah tahu. Mama mau mempertemukan kami atau tidak, Masa bodoh, Aku tetap akan menemuinya juga. Ginsim mengangguk. Maka mereka pergi berdua ke ruang tamu. Ketika itu Sanpek sudah berada di ruang tamu, Sukiyu mengikutinya. Bibi, Terimalah hormat dari keponakan Bibi kata Sanpek, Selekasnya begitu ia melihat seorang nyonya sedang menantikannya. Ia memberi hormat karena percaya bahwa nyonya itu pasti ibu Eng Tai. Tengsi menyambut. Tak perlu menjalankan adat penghormatan, Katanya. Setelah melakukan perjalanan jauh, Tentunya kau lelah, Sanpek tetap memberi hormat dengan menjura sebanyak empat kali, Lalu disuruhnya Sukiyu memberi hormat juga. Ia tidak berani duduk walau nyonya rumah telah mempersilahkannya. Lantas ia bertanya, Mengapa tuan rumah tidak ada di rumah? Ia sedang menemui sahabatnya, Ujar Tengsi menerangkan. Mungkin dua hari lagi, Baru pulang. Sanpek menoleh ke sekitarnya. Adik Eng Tai tentu ada di rumah, Katanya, Saya. Mohon bertemu dengannya. Tengsi mengawasi anak muda di depannya itu, Baru saja ia mau menjawab Eng Tai tak ada di rumah, Munculah Ginsim. Ia terperanjat. Bahkan segera pelayan gadisnya itu menghampiri si anak muda tamunya itu, Dan menyapa, Chuan Nyo, Apa kabar? Sanpek menoleh, Ia terkejut. Ia melihat seorang pelayan muda berkundai sepasang bajunya hijau, Wajahnya lonjong. Abdi Eng Tai kiranya telah berganti wajah. Ginsim serusanpek, Kemudian yang telah mengenali gadis remaja itu. Sukiyu berdiri di sisi majikannya, Ia pun heran sekali, Hingga ia melotot mengawasi sahabatnya itu. Kakak Sukiyu, Kau baik-baik saja tanya Ginsim mendahului menegur sambil tertawa manis. Dia tak malu-malu lagi walau sekarang ia telah menjadi seorang perempuan. Ah, kau adik Ginsim kata Sukiyu sambil tetap menatap. Ginsim mengangguk, Ia tersenyum. Menyaksikan pemandangan di hadapannya itu, Untuk sementara Teng Si tercengang, Tetapi kemudian ia berkata, Eng Tai adalah putriku, Pasti keponakan sudah tahu. Tiga tahun kalian sekolah bersama, Tentu sekali kalian mau bertemu muka. Ginsim, Mana nonamu? Nyonya ini terpaksa harus mengubah niatnya, Ia tak dapat berdusta. Belum sempat Ginsim menjawab nyonya majikannya itu, Dari balik sekesel, Munculah Eng Tai sebagai seorang gadis nan ayu, Bukan lagi seorang pemuda tampan. Ia memakai baju merah hingga kecantikannya bertambah. Ia berkundai naga melingkar tetapi bedaknya tipis, Sedang alisnya lancip dan menantang. Ia lantas menghampiri sanpek, Dan memberi hormat sambil menjura dalam, Ia pun tak canggung-canggung lagi. Kakak Nio, Apa kabar sapanya? Suaranya merdu. Si, Anak muda repot membalas hormat. Kau Eng Tai tanyanya. Wah, Benar, Sahut gadis itu. Panggil saja aku Sio Moi 26. Hian Moi, 27, Kakakmu baik-baik saja, Jawab sanpek. Kau pun baik-baik saja? Aku, Ya, Baik, Jawab gadis itu tetapi ia lantas merunduk. Sukiu, Kesini kata sanpek pada abdinya. Ini Ji Sio Chia dari keluarga Ciok, Ayo kau beri hormat kepadanya. Ji Sio Chia ialah nona yang kedua. Abdi itu segera menghampiri ia memberi hormat seraya menyapa, Ji Siang Kong. Eng Tai tertawa. Ya, Sapaan Ji Siang Kong pun baik katanya menggoda. Sanpek turut tertawa. Sukiu kembali ke sisi majikannya, Ia jengah sendiri. Teng Si puas melihat tamunya itu, Muda dan tampan serta tau sopan santun. Dia pun terpelajar seperti anak gadisnya sendiri. Kata-kata si anak muda juga halus. Coba tidak ada tuan muda ma, Pasti pilihannya jatuh pada pemuda ini. Ia juga memperhatikan suasana di hadapannya. Ia merasa bahwa ia harus tahu diri. Maka terpaksa ia berkata, Keponakan Nio, Saya masih punya urusan. Maaf saya tak dapat menemani mu lama-lama. Eng Tai, Baik-baik saja kau layani kakak Nio mu, Bibi, Silakan kata Sanpek. Teng Si mengangguk, Terus ia berjalan, Tetapi sambil berkata, Eng Tai, Kemari, Mama ingin bicara dengan mu. Eng Tai mengawasi ibunya, Lantas ia mengikuti. Dimintanya Sanpek untuk menanti sebentar. Terpisah agak jauh dari ruang tamu itu, Teng Si lantas berkata pada putrinya. Sebenarnya Mama hendak beritahukan bahwa kau sedang tak ada di rumah, Tak disangka ginsim tiba-tiba muncul. Karenanya Mama. 26 Syomoi berarti perempuan. 27 Yanmoi aninya adik perempuan yang bicaksana. Duga, kau tentu sudah mengetahui tentang kedatangan Sanpek ini, Hingga Mama tak dapat membohonginya. Terpaksa Mama mempertemukan dia dengan mu. Sayang ayahmu tidak ada di rumah. Jika beliau berada di rumah, Beliau girang sekali karena kalian berdua telah bertemu setelah berpisah sekian lama. Sekarang layani dia baik-baik, Mama akan menyuruh agar disediakan hidangan untuk kalian berdua. Dulu kami adalah dua saudara angkat, Kata Eng Tai, Tetapi sekarang kami adalah kakak dan adik perempuan, Walau dari lain keluarga. Bukankah aku boleh bicara lama dengannya? Boleh-boleh saja, Tetapi kau harus ingat bahwa sekarang ini kau adalah anggota keluarga, Ma, kata ibunya, Mengingatkan. Kau harus jaga agar urusan kau ini jangan sampai terdengar orang luar. Nah, Kalau sudah mengerti, Pergilah kau temani dia. Sehabis berkata demikian ibunya berlalu dengan cepat. Eng Tai jadi sangat berduka. Namun hanya sebentar, Ia lantas memperlihatkan wajah gembira. Saat itu San Pek sedang mendengarkan Sukiyu dan Ginsim yang sedang asik berbicara. Si pemuda membiarkan keduanya bercakap-cakap, Bahkan ia turut mendengarkan. Kakak Nio, Mari ikut aku, Ajak Eng Tai. Di sini bukan tempat untuk bicara. Aku punya kamar baka di loteng, Di sana kita dapat leluasa bicara. San Pek mengangguk. Baik sekali, Katanya. Sekarang tak lagi ia sungkan seperti semula. Eng Tai lantas berkata pada Ginsim, Ginsim, Pergilah ke bawah loteng sana, Kau temani Sukiyu istirahat. Abdi itu mengiakan, Lalu ia berkata pada sahabat lamanya itu, Kakak Sukiyu, Ayo ikut aku. Pelayan San Pek mendekati, Majikannya, Ia bertanya perlahan, Bolehkah saya pergi ke sana? Boleh, Asal kau hati-hati pesan Seng Majikan. Mendengar demikian, Abdi ini lantas mengikuti Ginsim. Kakak Nio, Mari ujar Eng Tai mengajak sahabatnya. San Pek berjalan mengikuti. Mereka melangkah perlahan sekali. Si anak muda puas menyaksikan keadaan sebelah dalam rumah gadis sahabatnya ini. Segala sesuatunya tampak indah, Sedap dipandang mata. Tiba di muka tangga loteng, Ada sebuah papan bertuliskan tiga huruf besar. Hw. Simlo, Hati bertemu. Sampai di atas, Mereka menghadapi sebuah meja panjang. Eng Tai lantas mengundang, Kakak Nio, Silakan duduk. Di sini kita dapat bebas mengobrol. Juga di sini, Seng tamu mengagumi segala sesuatu di sekitarnya. Itulah bukti dari perawatan yang teliti dan sempurna. Sungguh tepat untuk seorang sastrawan. Sungguh indah Hw. Simlo ini akhirnya si pemuda memuji. Memang menyenangkan sekali bila berbincang-bincang di sini. Kakak hanya memuji, kata Eng Tai tersenyum. Kemudian ia bertanya, Kak, kau datang kemari hanya untuk bercakap-cakap? Itu hanya salah satu alasannya, jawab Sanpek. Yang terutama ialah aku hendak menyatakan hormat pada paman dan bibi, kemudian barulah mengenai janjimu, Dik. Kau tahu, aku tak berani berlambat-lambat lagi. Ya, aku ingin menengok Kiyomoi. Oh, Kiyomoi. Benar. Terima kasih, adikku yang cerdik, yang telah menenangkan dia denganku. Sekarang aku datang dengan maksud untuk memastikan jodoh kita itu. Eng Tai tersenyum. Di sini, mana aku punya Kiyomoi katanya. Kiyomoi adalah Eng Tai. Sambil berkata begitu, gadis ini mencabut bunga dari kundainya. Sanpek pun tertawa, malah dia bertepuk tangan. Ini telah ku ketahui sejak awal katanya. Inilah jodoh kita. Betapa berbunga-bunga hati si pemuda. Mendadak saja. Eng Tai bangkit berdiri. Kakak Nio. Katanya, perlahan, sekali bagaikan. Kehabisan tenaga. Si anak muda heran, dia menatap gadis di hadapannya ini. Dik, ada apa tanyanya? Kenapa kau tampak ragu-ragu? Aku tak mengerti. Tanda petik. Ah, kakak Nio kata gadis itu lagi. Kak, tiba-tiba Eng Tai mundur dua langkah, tampak pucat wajahnya. Sanpek bingung. Ada urusan yang membuat kedatanganku terlambat dua hari, katanya. Bukankah keterlambatan itu tak menjadi masalah? Kedatangan kakak tidak terlalu terlambat, kata Eng Tai, akan tetapi orang lain tak dapat menanti, dia telah mendahului. Tanda petik. Sanpek benar-benar heran, hingga dia pun bangkit berdiri. Orang lain tidak dapat menanti katanya. Apakah artinya itu? Setelah adikmu pulang dari Heng Chiu, kata Eng Tai, telah datang dua orang pembesar negeri. Mereka itu mengaku diri sebagai perantara jodoh. Papaku melihat yang datang itu bukan sembarang orang, ia tidak berdaya. Lalu papa menerima lamaran itu, aku dijodohkan dengan keluarga ma. Sehabis berkata demikian, tiba-tiba muka gadis itu berubah menjadi pucat pasi, namun dengan kedua tangannya ia memegang rak buku kuat-kuat. Jelas ia berusaha menjaga agar dirinya tidak roboh. Eh, kau mengapa? Tanya Sanpek kaget, walau hatinya pun tergetar mendengar bahwa Seng Adi sudah ditunangkan dengan orang lain. Eng Tai tidak menjawab, sebaliknya, ia mengeluh, menyusul kemudian, tubuhnya bergoyang sempoyongan seperti hendak jatuh, tetapi, ternyata ia masih dapat menguatkan hatinya. Tiba-tiba saja ia melangkah cepat. Turun dari lotengnya itu. Justru di saat itu Ginsim sedang menaiki loteng sambil membawa dua mangkuk teh, ia kaget sekali. Ia mendapatkan Sanpek sedang berpegangan pada rak buku, matanya memandang kosong ke bawah loteng. Ia sadar, ia maklum apa arti perubahan itu. Ia cepat-cepat meletakkan mangkuknya. Sanpek menoleh pada abdi itu, dia masih sempat berkata, baru saja Nonamu menyebut tentang keluarga ma, wajahnya lantas menjadi pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, ia lari turun dari loteng. Ginsim, kau tentu tahu sebabnya? Ah, sudahlah, jangan tuan muda tanyakan itu, sahut Ginsim. Ia melihat wajah si tuan muda pun pucat sekali. Sanpek dapat menguatkan hati, tetapi ia masih memegang ujung meja. Dengan metu sayu, ia memandang. Ginsim, lalu ia berkata, saat ini adalah saatnya mati dan hidup, mana boleh aku tidak bertanya? Ginsim tidak menjawab, ia hanya mengambil mangkuk untuk dibawa turun dari loteng. Akan tetapi Sanpek segera menghadang. Mau tidak mau, terpaksa ia menjawab juga. Katanya, nonakku telah diserahkan oleh tuan besar kepada putra keluarga ma. Oh, mabuncai kata Sanpek, separuh menjerit. Lalu ia memegang keras-keras ujung meja. Saat itu, engkai kembali. Kakak Nio, sekarang ini aku sudah tidak menguasai diriku lagi. Katanya perlahan, suaranya sangat lemah. Baiklah, dik, aku mengerti, kata Sanpek. Ini bukan lagi soal memu sendiri. Aku tak dapat tinggal lebih lama lagi di sini, itu tidak baik. Maka, izinkanlah aku pamit. Tanda petik. Sambil berkata begitu, anak muda ini lantas menjurah kepada gadis itu. Kakak Nio, tunggu sebentar, kata, engkai, yang berdiri di depan tangga, walaupun kedatanganmu ini sia-sia belaka, tetapi mengingat persahabatan kita selama tiga tahun, hal itu tak dapat dilewatkan dengan kera begitu. Saja. Aku telah menyiapkan hidangan sebagai balasan cintamu. Tanda petik. Sanpek mengawasi, ia mengangguk. Baiklah, katanya perlahan. Ia tak jadi pergi, bahkan ia duduk lagi. Engkai benar-benar menyiapkan hidangan, semua itu dibawa oleh ginsim dari bawah loteng ke atas, lantas dia tur di atas meja. Muda-mudi itu duduk berhadapan, untuk sesaat mereka membungkam. Kemudian, engkailah yang lebih dulu memecah kesunyian. Kakak Nio, ingatkah kawakan malam cipsek? Demikian tanya gadis itu. Ya, tentang pembicaraan Tianho. Ingatkah kawakan pembahasan tentang daun hijau di hari Tiongyang? Dengan daun hijau dimaksudkan perjamuan yang mengembirakan selama perayaan Tiongyang itu, suatu perayaan di zaman dahulu. Sanpek menarik nafas panjang. Ya, aku tahu itu, sahutnya. Hanya dulu itu, mana ku tahu bahwa kau adalah seorang wanita. Tanda petik. Apakah kakak masih ingat saat aku sakit? Tanya Engkai lagi. Si anak muda mengangguk lesu. Tentu saja, sahutnya perlahan. Kakak Nio, kau benar-benar lelaki sejati. Kau tidur bersamaku di satu pembaringan, tetapi kau sama sekali tidak bermaksud untuk berbuat sesat. Akan tetapi aku. Tanda petik. Tiba-tiba gadis itu berhenti bicara, sebaliknya, air matanya berlinang. Ia merunduk tetapi segera pula ia mengangkat wajahnya, memandang pemuda di hadapannya, lalu memandang ginsim, abdinya, yang di saat itu muncul dengan membawa hidangan yang baru matang, yang segera diatur di atas meja. Engkai bangkit berdiri, air matanya telah diusapnya. Kakak Nio, ayo, ku berikan kau tiga cawan arak. Katanya. Ginsim yang cerdik pun turut berkata, cuan muda Nio, silakan minum. Inilah tanda rasa hormat yang tulus dari nona saya. Sanpuk kemudian berdiri, kepada ginsim dia mengangguk. Seng abdi segera mengundurkan diri, turun dari loteng. Kakak Nio, silakan duduk, kata Engkai menyilakan. Aku tak usah duduk lagi, sahut si anak muda. Sesudah minum, aku hendak segera pulang. Engkai mengangkat cawan arak, lantas diletakkannya di depan si anak muda, kemudian ia mengangkat juga guci arak untuk menuangkan isinya. Ia hampir tidak kuat mengangkat dan menuangkan isinya. Kakak Nio, mari minum, ujarnya mengajak. Suaranya lemah. Semoga kau memperoleh kemajuan. Sanpuk menyambut cawan itu, bahkan ia segera mengeringkan isinya. Begitu meletakkan cawan di atas meja, ia berkata, adikku, kakakmu berangkat. Kakak Nio, jalan perlahan-lahan, kata Engkai. Ia melangkah di depan si anak muda. Jalan perlahan-lahan, kata si anak muda. Oh, adikku masih mau berjalan bersama-sama. Baiklah. Tanda petik. Tidak, aku tak dapat pergi bersamamu, jawab Engkai. Sekeliling kampung ini berada dalam kekuasaan papa. Begitu ada perintah tangkap, nanti kakak tak dapat keluar dari sini. Belum lagi di sana, pengaruh keluarga ma besar sekali. Kalau demikian, adikku hendak bicara apalagi telah ku persembahkan kupu-kupu kemala, apa itu? Masih ada? Ah, aku lupa. Ini, ada di sakuku. Memang harus ku kembalikan padamu. Engkai menggoyangkan tangannya. Bukan, bukan, bukan itu maksudku. Aku justru mau minta agar kakak bersedia menyimpannya baik-baik. Sanpek merogoh sakunya. Sudah menjadi keluarga ma, buat apa kemala ini aku, kumohon, kak, kumohon kakak sudi. Menyimpannya. Biarlah itu menjadi tanda kenanganku bagimu. Tanda petik. Adikku, apa arti ucapanmu ini? Kenapa adik ucapkan itu? Kak, selama kita di sekolah, aku telah banyak bicara. Ku harap kau mengerti, tetapi sayang sekali, kau malah sebaliknya. Kau sangat baik. Selama aku sakit, sekalipun saudaraku sendiri, tak mungkin dia bisa menjagaku sepertimu. Maka, sejak itu aku diam-diam telah mengambil keputusan, kecuali dengan kakak, aku tak akan menikah, maka juga di saat perpisahan, telah ku serahkan barang yang paling ku sukai. Sayang sekali, masih saja kakak tidak mengerti. Dan di perhentian 18 Li, telah kuutarakan seluruh isi hatiku, tetapi kak, masih saja kakak tidak mengerti. Karenanya, aku sampai menyerahkan Kyomoi, supaya kita menjadi satu. Siapa sangka, hanya dalam waktu satu bulan, perubahan besar telah terjadi. Walaupun demikian, hatiku tidak berubah. Berkata sampai di situ, merahlah wajah gadis ini, tetapi segera berubah menjadi pucat lagi. Ia pun mesti berpegang rat-rat pada meja. Sanpek mengawasi, ia bingung sekali. Adiku, aku terlalu lugu, terlalu bodoh hingga aku. Tanda petik, kata si anak muda. Lalu tiba-tiba ia berhenti bicara, ia batuk-batuk, dan lekas-lekas merogoh sakunya untuk mengeluarkan sapu tangan. Dengan itu, dengan kedua tangannya, ia menutup mulutnya. Ia pun tak dapat berdiri terus, lalu ia jatuh terduduk di kursinya, terus merunduk. Mulutnya masih ditutup dengan sapu tangannya. Beberapa kali ia batuk-batuk pula. Engtai tertegun, lalu ia terkejut sekali hingga berteriak, Eh, kenapa sapu tanganmu merah? Apakah kau muntah darah? Ditanya begitu, Sanpek tidak bersuara, ia dam saja. Engtai menghampiri, tangannya diulur. Ia memegang sapu tangan berdarah. Dengan sendirinya tangan itu gemetar. Ah, kau benar-benar batuk darah. Oh, adikmu telah mencelakaimu seru Engtai kemudian. Ia menjadi sangat bingung. Sanpek mencoba menenangkan diri. Tidak apa, katanya lemah. Mendadak saja hatiku sakit dan muntah darah. Sebentar tentu sudah baik. Engtai meletakkan sapu tangan itu di atas meja, lantas ia mengambil semangkuk kuah, terus diserahkan pada si anak muda. Kak, ayo minum, katanya. Sanpek mengawasi gadis itu. Terima kasih katanya. Ia menerima mangkuk itu dan menghirup dua kali. Terus di kumurnya, air kumur itu dimuntahkannya pada sapu tangannya. Lalu ia bangun berdiri seraya berkata, Aku tak boleh sakit di sini, aku mesti pulang sekarang. Tanda petik. Engtai meletakkan mangkuk sapu itu dengan perlahan sekali, dan ia mengangguk. Baiklah, kak, katanya kemudian. Akanku antar kakak selintasan. Tanda petik. Di mulut gadis itu berkata demikian, tetapi air matanya ternyata berlinang tak tertahankan. Ia tak mampu bicara lebih jauh. Sanpek menghela nafas panjang. Dari jauh aku datang kemari, semata metu untuk menjengukmu, di, katanya kemudian, tetapi sekarang. Tanda petik. Sambil berkata demikian, si anak muda menuruni tangga loteng, jalannya sempoyongan. Engtai khawatir kawannya roboh, ia mengiringi tetapi tak berani ia memegangi. Sambil berjalan ia berkata, Setiap hari aku membaca buku, kapan saja aku mendengar suara langkah kaki, ku kira kakak datang, sekarang, kakak datang, tetapi kakak justru muntah. Darah merah. Tetapi tak apa, dik. Bagai ku cukup asal adik senantiasa mengingatku. Tanda petik. Ketika itu Ginsim dan Sukiyu berada di bawah loteng. Melihat si anak muda berjalan turun, perlahan-lahan, dengan tubuh yang agak goyah hingga perlu didampingi Engtai, mereka terperanjat saking herannya. Cuan muda ujar mereka memanggil. Mereka pun cepat mendekati. Ginsim, siapkan kudaku kata Engtai pada pembantunya. Aku hendak mengantarkan cuan muda. Ginsim menyahut, terus ia berlari keluar, untuk menyediakan kuda yang diminta. Sudahlah, dik, adik tak usah mengantarkan aku, kata Sanpek sambil memberi hormat pada Engtai. Engtai mengawasi pemuda itu, kedua matanya tergenang air mata. Ia membalas hormatnya. Setelah sampai di rumah, Kak, kau baik-baik merawat dirimu, pesannya. Kalau nantika sudah sembuh, harap kau datang lagi menjenguku. Tanda petik. Asal aku tidak sakit, aku pasti akan datang lagi, sahut si anak muda. Tetapi, kalau sakitku bertambah parah, aku khawatir tidak berumur panjang, mungkin aku tidak akan sanggup datang lagi. Ketika itu, mereka sudah turun dari loteng. Kala itu, matahari sudah doyong ke barat. Jangan kau ucapkan kata-katamu itu, Kak, kata Engtai perlahan. Akan tetapi, jika toh terjadi hal yang tidak baik, kau ingat dusun Okiotin di tepi sungai Yongkeng bukan? Nah, itulah tempat di mana kita nanti tinggal bersama-sama selama ribuan tahun. Semoga di sana dipasang sepasang batu nisan, yang satu bertuliskan Nio San Pek, dan yang satu lagi Cio Engtai. Aku. Tanda petik. Tiba-tiba, air matu gadis itu mengucur deras. Ia tak sanggup meneruskan kata-katanya. Di saat itu, dari luar terdengar ringkik kuda. Hati San Pek, bagaikan hancur luluh. Ia berkata, Oh, dusun Okiotin menjadi tempat kediaman abadi kita selama ribuan tahun. Jadi adikku sudi pergi ke sana? Ia jawab gadis itu. Telah kuputuskan, kecuali dengan kakak, aku tidak akan menikah, sampai mati pun. Keputusanku ini tidak akan berbah. Asal kakak telah memastikan memilih tempat itu, ke sana adikmu akan pergi. Di sana kita akan terkubur bersama. Pesanmu, dik, akan pasti terlaksana sahut San Pek memberi kepastian. Kalau benar aku tidak beruntung, akanku pesan orang di rumahku agar membuatkan dua batu nisan di dusun itu, untuk menantikan kedatangan adik di sana. Tanda petik. Eng Tai menangis terus, ia tak mampu lagi bicara. Cuan muda, mari kita pulang, kata Sukyu. Tuan muda tidak sehat. Tanda petik. San Pek pun melipatkan kedua tangannya kepada Eng Tai. Dik, aku berangkat katanya seraya memberi hormat. Eng Tai mengangguk, ia menyahut, ya, suaranya lemah. K. Tanda petik. 15. Sepucuk surat. Di luar pintu pekarangan, Ginsim sudah menyiapkan dua ekor kuda lengkap dengan pelanannya. Ia menuntun kuda itu masing-masing di tangan kiri dan kanannya. Sukyu, mendampingi San Pek, melangkah menghampirinya. Adik Ginsim, kau siapkan dua ekor kuda, untuk apa? Tanya Sukyu. Cuan muda sedang tidak sehat, ia mesti lekas tiba di rumah, sahut orang yang ditanya, maka itu kau dan cuan muda masing-masing naik seekor kuda. Kakak jadi tak usah berlari-lari mengikutinya. Terima kasih, kata San Pek, seraya menerima seekor kuda. Memang, dengan menunggang kuda, aku akan cepat sampai di rumah. Kau baik sekali, Dik, terima kasih kata Sukyu juga. Lain hari aku akan mengantarkannya kembali. Ginsim mengangguk. Ia tidak berani tertawa karena dilihatnya San Pek pucat pasi, lemah sekali. Tetapi ia berpesan, Cuan muda, setibanya di rumah harap kirim surat memberi kabar. Anak muda itu hanya mengangguk. Selamat jalan kata Ginsim. Dan di lain saat, ia melihat mereka sudah pergi jauh. Tanpa banyak bicara, Nio San Pek bersama-sama, Sukyu melakukan perjalanan pulang. Saat itu pertengahan bulan, perjalanan dapat dilakukan juga di waktu malam. Dini hari San Pek sudah tiba di rumah. Sukyu segera minta dibukakan pintu agar majikan mudanya bisa segera masuk ke dalam rumah. Nio Chiu Po, Seng Ayah, heran mendapatkan anaknya pulang di saat itu. Ia menduga telah terjadi sesuatu. Lekas-lekas ia keluar, untuk menemui putranya. Dan, San Pek pun segera merebahkan diri di dalam kamarnya, wajahnya pucat sekali. Ah, kau sakit, nak tanya orang tua itu, bingung. Pemuda itu mengangguk. Tidak apa-apa, Pak, sahut San Pek perlahan. Aku masuk angin, besok pagi tentu sembuh. Ayah itu merabah kepala putranya, terasa panas sekali. Ia heran. Nak, apakah kau pulang sebelum tiba di dusun Chiuok tanyanya? Sudah, sudah sampai, Pak. Apa mungkin keluarga Chiuok itu tidak ada di rumah? Tanya ayahnya. Ada, Pak. Malahan aku telah bertemu dengan adik Engtai itu. Engtai sekarang sudah ganti wajah sebagai seorang wanita. Ia menyambutku dengan baik sekali. Terus, apakah ada pembicaraan tentang perjodohan? Tentang perjodohan, panjang ceritanya, Pak. Besok saja. Kita bicarakan. Chiupo sudah duduk di sisi tempat tidur, segera ia bangkit berdiri. Ia tidak bertanya secara rinci lagi karena tahu anaknya sedang sakit. Baiklah, katanya. Ku dengar ringkik kuda yang ramai. Itu toh bukan seekor? Ya, dua ekor. Yang satu dipakai sukiu atas kebaikan adik Engtai. Hati ayah itu lega juga. Lantas ia bertanya, putranya ingin makan apa, tetapi sanpek menggelengkan kepala. Tak lama munculah KHO si, seng ibu. Ah, anakku sakit katanya, melihat putranya yang lemas dan pucat. Tidak apa-apa, ma, besok pagi juga sudah baik, kata putranya. Ia masih mencoba tersenyum. Ketika itu sukiu muncul, segera ia berkata pada kedua majikan tuanya, bapak dan ibu berdua sebaiknya kembali ke dalam saja, cuan muda sekarang perlu istirahat. Besok pagi kesehatan cuan muda tentu akan pulih kembali. Ayah dan ibu itu menurut, mereka mengundurkan diri. Seberlalunya kedua majikannya itu, sukiu menggeser bangku ke tepi pembaringan majikannya, untuk menemani nyaridur. Saking letihnya, sanpek tertidur, tetapi ia diganggu mimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan ciok hian mo'i, si adik perempuan yang cantik jelita dan berbudi pekerti halus. Hal ihwalku ini harusku jelaskan pada papa dan mamaku, pikirnya setelah mendusin. Karena bisa memutuskan demikian, hatinya menjadi lapang dan ia dapat tidur pulas. Ia tidak bermimpi lagi. Hanya, tidak lama kemudian ia sudah terbangun pula karena fajar telah tiba. Ia pun merasakan tubuhnya lemas, ia kaget. Sewaktu hendak duduk di ranjang, ia roboh pula. Pulang dengan menunggang kuda, aku masih bisa, pikirnya, heran sekali. Mengapa sekarang, setelah beristirahat dengan tidur, tenagaku habis? Ya, kepalaku pusing. Sukiyu mendusin, ia mendengar suara keras robohnya Seng Majikan. Dilihatnya Seng Majikan itu sudah mendusin tetapi masih berbaring saja. Cuan muda kenapa tanyanya heran? Aku tak bisa bangun, jawab Seng Majikan. Coba kau bawakan aku air panas. Sukiyu lantas menggeser bangkunya, terus ia berlalu. Sementara itu, Ciu Po pun sudah bangun. Terlebih dulu ia melihat anaknya. Anakku, bagaimana tanya ayahnya? Mungkin aku sakit, Pak, jawab putranya. Sungguh cepat. Ayah itu mengawasi putranya, yang masih saja rebah, wajahnya pucat bahkan agak mengerut, kedua matanya suram. Pemuda itu tidak memakai baju panjang, hanya baju dalam warna putih. Kalau begitu, perlu panggil tabib, kata ayahnya kemudian. Boleh juga, Pak, kata pemuda itu, tetapi mungkin tak ada gunanya. Apa katamu? Tanya ayahnya menegaskan. Mengapa? Aneh. Sebentar, setelah mama bangun, akan ku jelaskan, kata Sanpek. Ciu Po tidak bisa menunda lagi. Di satu pihak ia menyuruh orang memanggil tabib, di lain pihak ia membangunkan istrinya, memberitahu bahwa putra mereka sakit. Sukiyu sementara itu telah siap dengan air panas. Sanpek segera minum, namun, baru dua teguk, ia sudah menggoyangkan kepala. Diletakkannya cawan di atas meja. Waktu itu, Ciu Po dan istrinya muncul. Mereka segera duduk menghadap putra mereka, mengawasi dengan hati. Gelisah. Nak, coba kau ceritakan sekarang, pinta ayahnya. Sanpek, sambil berbaring, memperhatikan kedua orang tuanya itu. Ini benar-benar soal sulit, Pak. Demikian pemuda itu mulai menutur. Hal ini menyangkut kedua orang tua yang tai, tetapi keduanya tak dapat disalahkan. Di sini terlibat suatu kekuasaan. Tanda petik. Seterusnya Sanpek menceritakan perihal yang tai telah dijodohkan dengan anak keluarga ma dan bagaimana pertemuannya dengannya. Sebagai penutup ia berkata, maafkan aku, Pak, maka lo terjadi sesuatu atas diriku, sia-sia Papa dan Mama memeliharaku. Aku belum pernah menunaikan baktiku, aku sangat berdosa. Semoga di lain kehidupan aku dapat membalas budi Papa dan Mama. Tanda petik. Kedua orang tua itu tercengang, mereka sangat heran dan sekaligus berduka. Rupanya demikian, kata ayahnya kemudian. Tapi, nak, kau jangan bersedih hati. Sekarang kau rawat saja dirimu, nanti setelah kau sembuh, kita akan pikirkan bagaimana baiknya. Benar, nak, ujar ibunya turut bicara. Ibunya pun sangat cemas seperti suaminya. Mama akan membantumu sedapat-dapatnya. Sekarang jangan berpikir terlalu banyak. Bila terjadi sesuatu atas dirimu, bagaimana dengan Papa dan Mama ini? Ingat, kau masih muda, jangan sekali-kali kau putus asa. Sanpek tak ingin ayah dan ibunya bersedih, ia mengiakan saja. Namun apa mau dikata, hari demi hari penyakitnya bertambah parah. Sia-sia saja obat dari tabib, obat itu bagaikan tenggelam dalam samudera. Bahkan selewat lima hari kemudian, Ciu Pau menyaksikan sakit putranya bertambah parah. Kuda keluarga Ciu Pau sudah dikembalikan atau belum tanya Sanpek suatu kali. Kuda itu harus dipulangkan. Aku pun ingin menyuruh Su Kiu pergi ke dusun Ciu. Aku ingin menyampaikan pesan pada adik Eng Tai. Boleh saja kau sampaikan pesanmu itu, nak, kata Ciu Pau. Kuda keluarga Ciu akan dikirim pulang. Sanpek masih melayap, tetapi ia senang mendengar kata-kata ayahnya itu. Sejenak, ia dapat tersenyum. Kemudian ia berkata, Pak, aku hendak menulis surat. Tanda petik. Kau sedang sakit, nak. Tak perlu menulis surat. Ujar ayahnya menasihati. Cukup kalau Su Kiu saja disuruh untuk menyampaikan pesan. Tidak apa, Pak, kata Sanpek, yang terus menggerakkan tubuhnya untuk pengkurap. Aku harus menulis surat. Ciu Pau heran sekali, hingga ia hanya mengawasi putranya. Su Kiu cerdas, segera dia menyiapkan alat-alat tulis. Ia senang melihat majikannya sudah bisa duduk. Sebagai meja, ia sediakan sekeping papan. Lantas saja Sanpek menulis. Demikian bunyi suratnya itu. Kakakmu, Sanpek, menyampaikan surat ini pada adik, Eng Tai. Aku ingin mengutarakan sesuatu. Pertemuan kita di HWS Imlo membuatku merasa sangat beruntung. Tiga tahun kita sekolah bersama, tak tahu aku bahwa kaulah seorang wanita sejati. Dasar kakakmu yang tolol. Baru sekarang aku sadar. Di luar dugaanku, telah datang lamaran keluarga ma itu. Satu di selatan, satu di utara, mana bisa bertemu, bersatu? Demikianlah kesedihan, nasib manusia. Kesedihan kita, tak ada yang melebihinya. Adikku, kau menangis, tetapi kakakmu hanya bisa merunduk, bersedih saja. Adikku, sekarang ini kakakmu sedang sakit, dia tidak berdaya. Mengapa nasib kita begini menyedihkan? Empat hari sepulangku, setiap malam aku memimpikanmu, adikku. Sia-sia belaka aku minum obat, obat bagaikan batu tercebur ke sungai dan tenggelam. Maka dari itu, kakakmu kira, tak akan lama lagi kakakmu hidup di dunia. Adikku, aku tahu adik mempunyai resep obat yang sangat mujarab, maka dari itu aku mengirim sukiu padamu, akan mohon resep obat itu. Semoga saja resep obatmu itu dapat menolong kakakmu ini. Nah, adikku, sekian saja suratku. Aku mengucapkan terima kasih sekali padamu. Kakakmu, Sanpek. Sehabis menulis, Sanpek mengulang membaca suratnya itu, kemudian ia berkata, suratku ini, tolong kirimkan. Ia meminta kertas tebal untuk menggulung suratnya. Kemudian surat tersebut diserahkan pada sukiu, yang dipesankan untuk menyampaikannya pada Eng Tai. Abdinya itu sudah tahu kewajibannya, ia tak perlu dinasihati lagi. Tetapi Nyo Chiupo, Seng Ayah, berkata, apakah surat ini dapat sembarang disampaikan? Tadi aku telah turut membaca isinya. Bagaimana kalau surat ini diketahui oleh Ayah Bunda Nona Eng Tai? Apakah tak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu nanti? Jangan khawatir, kata sukiu. Abdimu tahu bagaimana surat ini harus disampaikan pada Nona Eng Tai. Baiklah kalau begitu, kata Chiupo, yang terus berpesan pada abdinya, kau harus berlaku hati-hati. Setelah dapat resep obat itu, simpanlah baik-baik. Apabila nanti tuan mudamu sembuh, kami sangat berterima kasih padamu. Sukyu mengangguk, ia berjanji. K.H.O.C., Seng Ibu, girang sekali mendapatkan putranya bisa menulis surat. Ia sampai tersenyum. Kau harus menunggang kuda, kata Chiupo pada Sukyu. Pasti Nona Eng Tai akan menulis surat balasan, kau simpan itu baik-baik, terutama resep obatnya. Mungkin esok pagi kau sudah akan tiba kembali. Sukyu mengiakan, lantas saja ia berangkat. Majikan itu mengantarkan abdinya sampai di luar pintu. Sukyu pergi dan segera menuntun dua ekor kuda. Seekor, yakni kudanya sendiri ia tunggangi, sebab ia harus pulang dengan cepat. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ia bekerja dengan baik sekali. Ia mengenal si pengawal pintu keluarga Chiok, begitu bertemu ia memberitahukan bahwa majikannya sudah sampai di rumah dan sekarang ia mengembalikan kuda yang telah dipinjamkan oleh Nona Eng Tai yang baik hati itu. Pengawal itu menerima kuda tersebut, terus ia bertanya, apakah ada pesan buat Nona majikannya. Sukyu berdiri diam, ia tidak segera menjawab. Pengawal itu, yang sudah tua, mengerti. Maka ia berkata, Sekarang ini tuan besar ada di rumah, tak baik kalau beliau mengetahui kedatanganmu ini. Sebaiknya aku langsung mengajakmu menemui Gin Sim, dan kemudian biarlah ia mengajakmu masuk menemui Nona. Sukyu setuju, ia mengucapkan terima kasih sambil memberi hormat. Kamu tunggu sebentar, kata si pengawal itu lagi, yang terus saja masuk. Segera ia telah kembali bersama Gin. Sim. Oh, kakak Sukyu, kau datang tanya Nona pembantu itu. Dia agirang sekali. Bagaimana dengan sakit tuan muda? Sakit tuan muda bertambah parah, tetapi hari ini lebih baik, sahut Sukyu. Bagaimana dengan Nona? Nona justru sedang menantikanmu untuk mendengarkan keteranganmu, kata Gin Sim, yang terus mengajak sahabatnya itu masuk ke dalam, langsung ke loteng. Maka segera Sukyu bertemu dengan Ciok, Apakah keadaan tuan muda Nio baik gadis itu langsung bertanya. Sukyu memberi hormat dulu, baru ia menyahut, setibanya di rumah, tuan muda terus tidur. Tabib telah dipanggil, setiap hari tuan muda makan obat, akan tetapi tidak ada hasilnya, bahkan keadaannya semakin parah. Kali ini majikan ku memerintahkan aku memulangkan kuda. Tatkala majikan tuaku menanyakan niatnya untuk mengirimkan pesan atau tidak, mendadak saja tuan muda dapat menulis surat untuk Nona. Tanda petik. Oh, ada surat kata Engtai cepat. Ya inilah suratnya, Sukyu, yang terus mengeluarkan, surat majikannya dan diserahkannya pada gadis itu. Engtai mengenali surat Sanpek, segera ia buka gulungannya dan membacanya. Mendadak saja, air matanya berlinang. Tak sempat ia mengucapkan apa-apa. Sukyu mengawasi gadis itu, ia berdiri terpaku. Ginsim punam di tempat. Engtai memperhatikan kedua pelayan itu. Ginsim, kau ajak Sukyu makan, perintahnya. Sebentar, setelah bersantap, kau ajak dia kemari untuk mengambil surat dariku. Abdi itu mengangguk, lantas saja ia ajak Sukyu mengundurkan diri. Engtai membaca lagi surat kekasihnya, lalu ia diam termenung matanya masih basah. Berulang kali ia menghela nafas. Akhirnya ia pergi ke meja dan menulis. Surat. Beginilah bunyi suratnya. Adikmu, Engtai, mengaturkan surat ini pada kakak, Sanpek. Begitu membaca surat kakak, air mataku mengalir. Aku mengerti setiap kata-kata kakak. Mengenai kesehatan kakak, aku hanya bisa mengharapkan semoga lekas sembuh. Tentang nasib kita lihat saja nanti. Kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun mengenai diriku, aku pasti tidak akan menikah dengan orang lain. Aku bersumpah. Kak, andai kata kakak mesti meninggalkan adikmu ini, selagi perjalananmu belum jauh, tunggulah aku. Aku akan pergi menyusul, sampai di alam baka. Adikmu bicara, malaikat menjadi saksinya. Kak, hatiku risau sekali, aku tak bisa menulis banyak-banyak. Maka aku harap kakak berlaku tenang merawat diri baik-baik. Kak, terimalah hormat adikmu ini, Engtai. Selesai menulis, Nona Chiyok melipat dan menggulung suratnya itu. Ketika itu sudah waktunya menyalakan api. Ginsim segera muncul lu untuk memasang lilin. Gadis itu lantas berkata padanya, ajaklah Sukiyu kemari, aku hendak bicara dengannya. Ginsim menurut, ia cepat turun dari loteng, tetapi segera kembali lagi beserta Sukiyu, si sahabat abadi. Aku telah selesai menulis surat, kata Engtai pada abdi sahabatnya. Ini surat balasanku. Setelah tiba di rumah, kak serahkan suratku ini pada tuan mudamu. Katakan juga bahwa aku sangat memperhatikan sakitnya, mengharapkan agar ia merawat diri baik-baik. Setelah sembuh, kita akan bertemu lagi. Tetapi kalau, tanda petik, mendadak saja gadis itu menghentikan ucapannya. Ia duduk terpaku. Ketika sesaat kemudian ia berdiri, ia berpegangan pada meja, tubuhnya bergetar. Bahkan lantas saja air matanya menitik. Sukiyu hanya mengawasi gadis itu, ia tak berani berkata. Ginsim sangat terharu, ia menghampiri nona majikannya. Ia berkata perlahan, non, cuwon besar baru saja pulang, kita tak boleh bicara keras-keras. Nona mau berpesan, apalagi pada kakak Sukiyu, agar dia bisa cepat-cepat pulang? Tidak ada lagi pesanku, jawab Engtai sambil mengusap payamat tanya. Semua telah kutulis dalam suratku. Sambil berkata begitu, Engtai menyerahkan suratnya pada abdi sahabatnya. Sukiyu menerima surat itu, terus ia simpan dalam bajunya. Ada pesan apalagi, cuwon muda cioh tanyanya. Saya hendak segera pulang. Sebaiknya berangkat nanti saja setelah kau istirahat dulu, kata Engtai. Kau telah melakukan perjalanan jauh, kau pasti letih sekali. Sukiyu lantas memberi hormat, terus ia mengundurkan diri. Ginsim mengantarkan keluar karena ia khawatir sahabatnya itu salah jalan. Sambil berjalan, melihat tidak ada orang di tempat itu, perlahan Sukiyu berkata pada pengantarnya itu, kalau cuwon mudaku tidak beruntung, bagaimana dengan cuwon muda cioh? Eh, nona cioh? Entahlah, sukar dikatakan, kata Ginsim. Tapi aku tawa tak nonaku. Aku dapat mengerti sikap nonamu, kata Sukiyu. Lalu, bagaimana dengan kita? Ginsim tertawa. Tidak apa-apa jawabnya. Eh, aku bicara sungguh-sungguh. Nonaku sedang dalam kesulitan, mana ada waktu buat kita bicara? Kalau sampai ada waktu, aku khawatir kah sudah tidak berkuasa lagi atas dirimu. Terus bagaimana sekarang? Sukiyu menggelengkan kepala, ia menarik napas panjang. Ketika itu mereka sudah sampai di pintu depan, penjaga pintu mengundang Sukiyu agar bersantap lebih dulu. Katanya, hidangan sudah sedia. Abdi Sanpek itu menampik, tetapi ia minta diberi kesempatan untuk berbaring guna istirahat sejenak. Hus, perlahan kata Ginsim mengingatkan. Adik Ginsim, masuklah, mungkin nonamu memerlukanmu. Abdi itu mengawasi Sukiyu, ia tidak berkata apa-apa, hanya sambil merunduk, ia lantas kembali ke dalam. Sukiyu mendapat tempat untuk berbaring, tetapi ia kepulasan hingga si pengawal membangunkannya. Sehabis minum, segera ia berangkat. Seperti waktu pergi, waktu pulangnya ini ia melarikan kudanya dengan kencang. Maka dengan cepat ia pun tiba di rumah. Baru saja ia sampai, Nio Chiupo, majikannya sudah menemuinya sambil bertanya, apa ada surat balasan dari Nona Chiwok? Abdi itu menyahut ia sambil segera mengeluarkan surat Eng Tai. Chiupo menerima surat itu, terus ia buka dan membacanya. Lantas saja ia menarik nafas dan berkata perlahan, gadis itu benar-benar baik sekali, tetapi San Pek, anakku. Tanda petik. Tepat pada saat itu dari jendela terdengar suara putranya, Pa, Papa bicara dengan siapa? Apakah Sukiyu sudah kembali? Ya, Chuan muda jawab Seng Abdi mendahului majikan tuanya. Ya, Nona Chiwok juga membalas surat. Chiupo menggulung lagi surat Eng Tai dan menyerahkannya pada Sukiyu, dan Abdi ini segera berlari masuk ke dalam, langsung ke kamar San Pek. Ketika itu si Chuan muda sedang rebah dengan separuh berselimut. Ia segera mengulurkan sebelah tangannya seraya mengucapkan pertanyaan yang lemah dari mulutnya. Mana suratnya? Cepat sekali Sukiyu menyerahkan surat Eng Tai. San Pek menerima surat itu, bahkan dengan sangat cepat ia membukanya untuk dibaca. Setelah itu dia menghela nafas, lalu mengeluh, inilah kehendak Tuhan yang maha kuasa, apa mau dikata? 16. Permintaan Terakhir Neo Chiupo menyusul masuk ke dalam dan sempat melihat putranya melemparkan surat Eng Tai. Ia sangat berduka dan menghela nafas. Tapi toh ia bertanya, bagaimana isi surat itu? Isi suratnya putranya balik bertanya. Ah, sudah terlambat. Kasihan dia. Karena di zaman ini sudah tiada. Harapan, biarlah kami menanti di zaman lain saja. Habis berkata demikian, sambil berbaring si Chuan muda memperhatikan Sukiyu. Chiu Po memungut surat itu lantas ia berpaling pada pelayannya. Kau telah pergi ke dusun Chiok, sekarang coba ceritakan semuanya. Tanda petik. Ketika itu KHO Si muncul, ia pun ingin sekali mendengar penuturan abdinya. Penyambutan di sana baik sekali, kata Sukiyu, yang terus saja dengan sabar menyampaikan ceritanya, khususnya tentang kesedihan Eng Tai. Memang, kecuali Paman Chiok, semua orang di sana baik sekali, kata Sanpek. Tetapi, Paman Chiok juga tidak dapat disalahkan. Siapa suruh dia lahir di zaman seperti ini, hingga ia terpengaruh oleh harta dan kekuasaan. Selesai berkata demikian, Sanpek menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia pun bergolek miring. Oh, anakku, kata KHO Si kau tulis surat, kau harapkan surat jawaban, sekarang surat balasan sudah datang, kenapa kau tidak gembira? Mengapa? Surat balasannya ada di sini, akan kubacakan supaya kau tahu, kata Nio Chiupo. Sukiyu juga boleh turut mendengar. Cuan majikan ini membaca, di dekat jendela. Ah, gadis! Itu bisa berpikir demikian, sungguh luar biasa kata KHO Si. Tetapi, ketika mendengar janji Eng Tai yang akan menyusul ke alam baka, Nio Chi ini menangis. Ia sangat terharu, ia kagum terhadap Eng Tai. Namun kemudian ia berkata pada putranya, Sanpek, Eng Tai benar. Kau harus baik-baik merawat dirimu. Sanpek mengangguk seraya menyahut ia, tetapi, kemudian ia terus tidur. Sementara itu, Sukiyu berdiri terpaku, air matanya berlinang. Chiupo menggulung surat itu, lalu diselipkannya di bawah bantal. Sanpek sudah tidur, mari, kita pun beristirahat, katanya kemudian mengajak istrinya. Di sini biar Liso 28 yang menjaga. Ternyata mereka tak bisa beristirahat. KHO Si gelisah. Dia tak tenang, ada saja yang dirisaukannya. Sering ia menatap langit atau melongok pemandangan alam di luar, bahkan juga pergi ke dapur, memikirkan masakan untuk putranya. Kemudian ia teringat sesuatu, maka dipanggilnya Sukiyu agar datang padanya. Cuan mudamu sekolah bersama Cio Eng Tai, sekolah bersama selama tiga tahun, apakah benar ia tak tahu sama sekali bahwa kawannya itu perempuan. Tanyanya kepada abdinya itu. Nona itu menyamar dengan sempurna sekali, kami benar-benar tidak tahu, jawab Sukiyu. Bahkan aku pun, tak tahu bahwa si Ginsim pun ternyata perempuan. Tanda petik. Apa mungkin Cuan mudamu tak tahu sama sekali? Memang Cuan muda tidak tahu sedikit pun. Cuan mudamu adalah anakku, pasti aku percaya dia, kata KHO si kemudian. Sekarang ia sakit begini rupa, bagaimana jadinya? Apa dayaku? Abdimu ini orang bodoh, bagaimana kalau kita tulis? 28 Hianmoy aninya adik perempuan yang bijaksana. Surat pada mata isyu kata Sukiyu. Kita jelaskan tentang hubungan Cuan muda dan Nona Ciyok, lalu kita minta pihaknya membatalkan lamarannya supaya Cuan muda bisa menikah dengan Nona Ciyok. Atau kalau dia menolak, kita tegaskan saja bahwa Nona Ciyok sudah bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun, hingga kalau pernikahan putranya dilangsungkan juga, akhirnya akan sia-sia saja. KHO si ragu-ragu. Justru saat itu muncul Ciu Pusraya menggoyangkan tangan. Tidak, mana bisa katanya? Tidak mungkin pihak Mama mundur. Kita harus berusaha sendiri. Paling benar bila kita rawat dulu San Pek, setelah ia sembuh, baru kita pikirkan lagi bagaimana baiknya. Kita bujuk saja anak kita agar dia bersabar. Surat Nona Ciyok pun masih memberi sedikit harapan. Tanda petik. KHO si tidak bisa berbuat lain. Maka ia terus merawat dan menjagai putranya. Bantuan Tabi telah diusahakan. Tetapi, sia-sia saja San Pek minum obat. Dia terus tidur, tetapi otaknya bekerja, terus mengenang engkai. Ia bermimpi. Sebuah perhentian berbentuk segi enam, terlindung oleh daun-daun dan cabang-cabang pepohonan. Di sana, San Pek berjalan-jalan seorang diri. Di situ ada sebuah pohon mawar berbunga merah muda, indah sekali di antara daun-daunnya yang hijau tua. Di jalan besar, beberapa orang sedang berlalu-lalang. San Pek ingat, itulah kampung Paman Ciyok, hanya bedanya, di sana ada tanaman mawar itu. Justru ketika ia mengawasi pohon bunga itu, tiba-tiba engkai muncul berdandan seorang wanita. Ia heran hingga ia berseru, dik, adik. Kakak nih mau jawab gadis itu, adikmu sangat memikirkanmu. Maka, walau penjagaan sangat keras, aku toh keluar juga dan datang kemari. Kau hebat, dik, kata San Pek. Lalu, sekarang, bagaimana? Kini kau akan pergi kemana? Lebih jauh meninggalkan rumah, lebih baik, jawab pengtai. Sekalipun ke gunung dan laut, harus pergi juga. San Pek tertawa. Bagus serunya. Tempat ini, kau lihat, tempat apakah, dan di mana? Masa aku tidak ingat, sahut gadis itu. Ini tempat dulu kita bertemu dan menjalin persahabatan. Tetapi telah bertambah dengan tanaman ini, kata si pemuda. Inilah pohon yang ku tanam dengan tanganku sendiri. Tunggu, akan ku petik dua kuntum. Habis berkata demikian, engkai lantas menghampiri pohon mawar itu, yang tumbuhnya di luar tempat perhentian, di bawah unda-undakan. Namun apalacur, ia berjalan cepat, tanpa terasa ia salah menaruh kaki. Tidak ampun lagi, ia terjatuh. San Pek, kaget bukan kepalang, dia menjerit keras. Ia maju, ia lari menghampiri, maksudnya untuk menolong. Di sambarnya tangan si gadis, terus ditariknya dengan sekuat tenaga. Bersamaan dengan itu, telinga si anak muda mendengar, suara keras di sisinya, San Pek. San Pek, jangan kau tarik-tarik tanganmu sendiri. Itulah suara KHO si, Seng Ibu. San Pek membuka matanya, ia tercengang. Ternyata ia telah bermimpi bertemu dengan Eng Tai, Seng Kekasih. Ia memegang dengan keras dan menarik tangan kirinya sendiri. Seng Ibu sedang duduk di sisi ranjang. Ia mengawasi putranya. Kau kenapa, nak tanyanya. Tak apa-apa, ma, jawab putranya. Aku hanya bermimpi. Tanda petik. Kau bermimpi apa? Anak mimpikan Eng Tai, jawab putranya, terus terang. Mimpi itu karena hati, karena kenangan, sebaiknya jangan terlalu kau pikirkan, kata ibunya yang sangat menyayangi putranya itu. Tepat di saat itu, Sukiyo muncul. Ia mengabarkan perihal datangnya utusan keluarga Ciyok. Ma, ada orang suruhan keluarga Ciyok datang kata San Pek. Siapakah dia? Lekas tengok ia pun segera menyingkap selimutnya, lalu duduk. Kho si tahu bagaimana kerasnya keinginan putranya, ia lantas pergi keluar. Di ruang dalam, Sukiyo terlihat bersama seseorang yang sedang membawa barang, yang telah diletakannya. Saat itu juga, Ciyopo muncul sesudah diberitahu. Lantas saja Seng Abdi memperkenalkan, Chuan besar. Ini kakak Ongsan. Pesuruh dari keluarga Ciyok itu, memang Ongsan. Ia memberi hormat seraya berkata, Nona kami tahu bahwa Cuan Mudanio sakit. Ia mengirim saya, Ongsan, untuk menjenguk. Nona telah berbicara dengan ibunya, terus saya diperintahkan membawa barang ini ke sini. Harap Bapak Sudi menerimanya. Oh, nyonya mu baik sekali kata Ciyopo. Mana berani aku menolaknya. Sewaktu Kho si pun muncul, Sukiyo memperkenalkan Ongsan kepadanya. Ongsan sebaliknya segera memberi hormat pada Seng Nyonya rumah. Kho si lantas melihat barang kiriman Ciyok Eng Tai, yang terdiri dari buah engtoh, buah pipa, buah pir, daging asin, ayam panggang asap serta tujuh atau delapan bungkusan yang lain. Ia kagum hingga berseru, oh, semua ini makanan untuk orang sakit. Terima kasih, semua ini tidak berarti, nyonya, kata Ongsan. Di mana tuanmu dan yo sekarang? Nona saya berpesan agar saya menjenguknya. Oh, ia masih menghendaki kamu menjenguknya kata Kho si. Mari ikut aku. Dan Seng Nyonya mengajak Ongsan masuk ke kamar sanpek. Si anak muda sedang duduk di atas pembaringannya. Oh, kau, Ongsan Daya mendahului menyapa. Ya, cuan muda, jawab Ongsan sambil memberi hormat. Di dalam hati ia sangat terharu. Si anak muda sangat kurus, wajahnya pucat, bibirnya kering. Nona berpesan agar cuan muda merawat diri baik-baik. Nona pun menyampaikan beberapa jenis buah-buahan dan makanan untuk cuan muda. Suk Yopu lantas muncul bersama barang-barang kiriman Engtai untuk diperlihatkan pada majikannya. Sampaikan terima kasihku pada nonamu, kata sanpek. Barangkali ada pesan lainnya. Semua barang ini dikirim sepengetahuan nyonya besar kami, kata Ongsan. Nona minta agar cuan muda merawat diri baik-baik. Tetapi ketika saya hendak berangkat, ginsim menitipkan sepotong sapu tangan merah, katanya dari Nona, buat cuan muda. Katanya juga, kalau cuan muda menerima ini, cuan muda akan mengerti sendiri. Sambil berkata begitu, Ongsan merogoh sakunya untuk mengeluarkan barang tersebut yang segera diangsurkannya pada si anak muda. Sanpek menyambut sapu tangan itu yang jelas adalah barang lama tetapi masih baru. Aku maklum, katanya perlahan. Sampaikan pada Nona, penyakitku ini mungkin tak akan sembuh. Aku ingin menulis surat balasan, namun hari ini aku tak dapat menulis, tubuhku lemah sekali, maka itu sampaikanlah pada Nona bahwa aku sudah mengerti. Ya, kami tahu sama tahu. Tanda petik. Ongsan mengiakan. Ia mengerti keadaan si anak muda, terus ia mohon diri. Setelah memberi hormat, ia mengundurkan diri. Barang antaran tadi dibawa keluar lagi oleh Sukiyu. Di dalam kamarnya, Sanpek bermain-main dengan sapu tangan engkai. Selama itu ia tidak berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Ongsan muncul lagi. Tadi, di luar, ia diseguhi hidangan tengah hari, setelah itu ia datang lagi untuk pamit. Sanpek mengangguk padanya. Ia mengerti, sulit bagi si anak muda berkata-kata, maka segera ia memberi hormat, terus mundur untuk segera pulang. Malam itu, sehabis makan bubur, Sanpek tampak agak segar. Saat itu ia ditemani ayah dan ibunya. Ia berkata pada kedua orang tuanya, Pa, Ma, penyakitku ini sudah parah sekali. Aku mohon maaf, inilah tanda tidak berbaktinya aku. Sudah tidak ada jalan untuk sembuh, maka itu, harap papa dan mama memaafkan putramu ini. Pa, setelah aku menutup mata, ku minta dikuburkan di Okiotin dan kuburannya menghadap ke sungai Yong. Di samping itu, anak minta dibuatkan dua batu nisan, yang satu berbunyi makam Nio Sanpek, yang lainnya, makam Chiyok Eng Tai. Percayalah, tidak lama lagi, kata-kataku ini akan ada buktinya. Mengenai barang-barangku, hanya ada satu yang harusku bawa. Itulah sepasang kupu-kupu kemala hadiah dari Chiyok Eng Tai. Sekarang kupu-kupu kemala itu ada di tubuhku. Tanda petik, anakku, sungguh kau tidak beruntung, kata Chiyopo, ayahnya. Bagaimana jadinya, orang berambut putih mengantarkan orang berambut hitam? Inilah nasib yang harus disesalkan dalam kehidupan manusia. Baiklah. Nak, pesanmu akan papa wujudkan, tetapi mengenai kedua batu nisan, rasanya sukar dilaksanakan. Chiyok Eng Tai adalah anak gadis keluarga Chiyok, ia juga masih berada di antara kita, maka kalau kita membuatkan nisannya, apa kata orang banyak nanti? Bukankah itu janggal? Lagi pula, pihak Chiyok barangkali tidak senang. Tanda petik. Hal itu tidak ada halangannya, pa, kata Sanpek. Papa buatkan saja. Nanti, di saat batu nisan itu dipasang di kuburanku, batu nisan atas nama Chiyok Eng Tai, papa pendam saja di samping kuburanku. Tanda petik. Kalau nisan dikubur, apa artinya itu? Apa gunanya tentang itu? Tak usah papa pusingkan. Tanda petik. Baiklah, nak kata ayahnya dengan tegas. Akan papa. Jalankan pesanmu. Selagi ayah dan anak itu berbicara, KHO si diam saja, ia hanya mendengarkan, akan tetapi kedua matanya berkaca-kaca, air matanya berlinang. Ia tidak dapat menangis ataupun berkata-kata. Ma, jangan menangis, kata Sanpek. Ma, anak belum lagi pergi. Tanda petik. Seng ibu mengusap air matanya. Ya, katanya perlahan. Tetapi kau harus tahu, mama hanya mengharap, agar kau hidup terus. Nak, dengan kata-katamu ini, apakah masih ada harapan bagi yang sudah tua ini? Pilu rasa hati Sanpek mendengar keluhan ibunya itu, air matanya lantas saja mengalir hingga membasai bantalnya. Ia menutupi wajahnya dengan bantal itu. Cilpo menyelimuti tubuh putranya. Dengan sapu tangan diusapnya air mata putranya itu. Nah, nak, sekarang tidurlah, kata ayahnya kemudian sambil menepuk-nepuk pembaringan dengan perlahan. Itu sama saja dengan menepuk-nepuk tubuh anaknya. Semoga kau dapat tidurnya nyanyak agar besok keadaanmu lebih baik. Biarlah Sukiyu menemanimu. Sanpek mengiakan sambil mengangguk. Kho si turut bicara, tetapi dia hanya bertanya, ketika Sukiyu menemani tidur, aku pernah dua atau tiga kali menengok kemari, Sukiyu tahu atau tidak? Sukiyu yang berada di luar kamar, terdengar menjawab, pernah juga saya tidak tahu. Nyonya besar, Abdi ini jujur, ia mengaku terus terang. Kalau begitu, mulai malam ini kau harus berjaga, pesan Ciu Po si majikan. Baik, cuan besar, jawab Seng Abdi. Ayah dan ibu itu pun lantas keluar dari kamar. Hari-hari lewat tanpa ada perubahan pada diri Nyo Sanpek, ia tetap tidak mengalami kemajuan. Tidak demikian halnya di hari keempat, di saat jauh tengah hari, di kalas sinar Seng Surya telah condong ke tembok sebelah timur. Rumah keluarga Nyo. Di saat itu Sanpek sedang tidur melayap. Ia melihat seberkas cahaya pelangi berwarna lima, yang serta merta berubah menjadi apa yang dinamakan Tai Ovi Chiyo Batu Telaga Tai dan yang segera berubah lagi. Di bagian tengah batu itu, yang sangat tinggi dan besar, mendadak terbuka sebuah pintu bagaikan mulut gua. Mula-mula tampak segumpal awan, yang perlahan-lahan mengapung naik. Sekonyong-konyong, dari pintu itu muncul wanita-wanita berdandanan dayang keraton. Mereka itu menggapai-gapai seraya memanggil, mari, mari. Mari lekas naik ke langit. Sanpek, di sana, melihat seorang wanita mirip Chiyo Eng Tai. Ia menatapnya dengan tajam. Kemudian hendak ia panggil gadis itu, tetapi tiba-tiba ia mendusin. Yang ada di depannya sekarang hanyalah ayah ibunya, bertiga bersama Sukiyo. Ia merasa heran sekali. Pukul berapa sekarang tanyanya? Chiyo Po menengok keluar. Sudah lohor, sahutnya. Sanpek memperhatikan ayahnya itu. Papa, katanya, dapatkah aku memperoleh keikhlasan papa dan mama berdua, bila aku menutup mata, agar dikubur di Okiotin. Nio Chiyo Po tertegun. Air matanya mendadak berlinang. Dapat, nak, sahutnya cepat. Dapat papa lakukan. Itu. Tanda petik. Terima kasih, Pak Kata Sanpek. Maafkan aku, aku tidak dapat turun dari ranjang untuk menjalankan penghormatan. Aku mengangguk saja dari atas ranjang ini. Tanda petik. Selesai berkata demikian, benar saja ia miringkan kepalanya. KHO si tidak dapat berkata-kata, hanya air matanya bercucuran. Ia mendekati pembaringan, mengawasi putranya dengan air mata berlinang-linang. Ia menangis terseduh-seduh. Sukyu, kemari. Ujar Sanpek memanggil abdinya. Ada apa, cuan muda tanyanya. Aku menyesal, selama tujuh-delapan tahun kamu mengikutiku, aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu, kata Seng Majikan. Tetapi aku percaya papa dan mamaku tidak akan menyianyiakanmu, maka, kau jangan khawatir. Tanda petik. Ya, cuan muda, jawab abdi itu. Tangisannya membuat ia tak dapat berkata lebih jauh. Sekarang aku hendak berpesan satu kali lagi, kata Sanpek, lagi. Kalau aku telah tiada maka kau tak usah membantu mengurus hal lain di sini, tetapi kau harus segera pergi ke Dusun Ciok untuk menyampaikan berita. Kau katakan pada gadis itu, jenazahku tidak akan segera dirawat, akan menunggu kedatangannya untuk pertemuan sekali lagi, pertemuan yang terakhir. Kalau Nona Ciok mendengar berita ini, dia pasti akan datang. Tanda petik. Sukyu tidak dapat menjawab, ia hanya terseduh Sedan, tetapi ia mengangguk. Sanpek berkata pula dengan lemah. Papa, Mama, Pa, tadi Papa mengatakan bahwa sekarang sudah lohor, maka sekarang aku hendak pergi. Tanda petik. Seng ibu kaget sekali. Ia menubruk. Tidak. Tidak teriaknya. Kau tidak boleh pergi. Tanda petik. Sanpek mengulurkan kedua tangannya, memegangi tangan ayah dan ibunya, ia memegangnya erat-erat. Beberapa detik, ia tak dapat membuka mulutnya. Tetapi kemudian, dengan lemah, dapat juga ia berkata, aku menyesal tidak dapat berbuat apa-apa untuk Papa dan Mama, aku sangat menyesal. Mengenai pernikahanku, harap Papa dan Mama ikhlaskan, itu bukan hanya urusan Papa dan Mama saja, itu adalah masalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ku harap Papa dan Mama memaklumi. Papa dan Mama dapat mengerti, tidak demikian dengan kedua orang tua keluarga Cilok. Pa, Ma, mereka itu kalah dengan kekuasaan, mereka mencintai kemasyuran yang kosong. Pa, Ma, sekian saja kata-kata. Putramu. Tanda petik. Suara terakhir Sanpek hampir tak terdengar, tenaga di sekujur tubuhnya berangsur-angsur lenyap, napasnya pun perlahan-lahan menghilang. Ciu Po dan Kho Si memegangi tangan putranya itu sampai mereka merasakan denyut nadinya berhenti.